Kalau kita lihat revisi yang terburu-buru terhadap undang-undang One Team Press, pasti ada tujuannya. Dan tujuannya biasanya untuk mewadai aspirasi yang juga pengen cepat. Aspirasi elit, aspirasi seseorang, bukan aspirasi masyarakat atau rakyat. Bisa jadi di DPA tersebut isinya Jokowi, para cukong-cukong, orang-orang senior, menjadi klub elit bagi Indonesia untuk cawe-cawe, ngopi-ngopi, duduk-duduk, tetapi menggunakan fasilitas negara. Bagi orang tertentu bukan fasilitas negaranya yang paling penting. Yang penting itu adalah jabatan kenegaraannya yang membawa privilese, yang membawa protokoler, yang membawa keamanan dan kenyamanan. Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren! Cadas! Ya, sobat RH sekalian, saya coba lagi di luar ya, untuk mendapatkan pemandangan yang baik, yang bagus, walaupun kena trik matahari ya, topi pun terpaksa dilepas. Tapi ini bukan soal topi, tapi soal Dewan Pertimbangan Agung. Tiba-tiba DPR dalam masa akhir tugasnya bukan buat undang-undang untuk kesejahteraan rakyat, tapi undang-undang yang hanya menservis keinginan para pejabat dan juga elit-elit politik. Entah Jokowi, entah Prabowo. Kita lihat nantinya. Ini ada tulisan yang menarik dari Rizal Fadila. Seperti biasanya, Rizal Fadila sangat kritis dalam menilai sebuah fenomena politik. Kita bacakan dan nanti kita akan bahas ya. DPA, siasat Jokowi tetap jadi presiden oleh M. Rizal Fadila, pemerati politik dan kebangsaan. Awalnya Prabowo ingin membuat Presidensial Club sebagai wadah untuk mantan presiden yang diduga kuat diketuai oleh Jokowi. Tiba-tiba muncul wacana mengubah One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung, DPA, dengan mendudukan DPA sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan presiden. Hal ini menjadi upaya pencarian tempat untuk Jokowi dalam rangka memperpanjang masa jabatan sebagaimana impiannya. Dalam tanda kutip ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang One Team Press hendak direvisi kilat dengan mengubah nomenklatur menjadi DPA. DPR ingin menjadikan DPA sejajar presiden. Balik DPR cukup sehari memutuskan agenda penetapan revisi di paripurna menjadi inisiatif DPR. Konon atas arahan atau perintah Dasko. Dan kita tidak tahu Dasko atas perintah siapa ya. Konon sudah ada kesepakatan seluruh fraksi. Sungguh keterlaluan DPR bekerja seperti kejar setoran. Di ujung masa jabatan dengan membuat proyek terakhir pengabdian atau penghambaan DPR kepada Jokowi. DPR ini menjadi lembaga bodoh atau membodoh dirinya sendiri dengan rencana revisi Undang-Undang yang berdasar pada kesepakatan dengan pemerintah itu karena, titik dua ya. Pertama, DPA adalah lembaga yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang lama yang oleh MPR telah dihapuskan melalui amandemen Undang-Undang Dasar. Kehendak untuk mengadakan kembali DPA harus melalui mekanisme amandemen MPR. Lagi, maksudnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lagi melalui MPR. artinya hal ini bukan kewenangan DPR. Kedua, revisi Undang-Undang One Team Press harus berorientasi pada peningkatan fungsi nasihat atau pertimbangan kepada Presiden. Jangan seperti saat ini di mana One Team Press hanya sebagai wadah atau lembaga museum bagi para sesepu bangsa makan gaji buta. Sama dulu, Dewan Pertimbangan atau Dewan Pensiunan Agung. Ketiga, menguras otak dengan mengotak atik aturan demi penempatan Jokowi setelah tidak menjabat Presiden adalah salah besar. Apalagi jika hal ini menjadi bentuk balas jasa Prabowo untuk Jokowi. DPR menjadi alat kepentingan politik pragmatik, akal-akalan pemerintah. Jika ingin menghidupkan kembali DPA sebagai lembaga tinggi negara, maka jalannya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lagi atau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu kerja MPR. Jika revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 dipaksakan untuk kemudian mendudukan DPA sejajar dengan Presiden, maka dengan cepat setelah hasil revisi diundangkan akan banjir guliran judicial review untuk pembatalan Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tersebut. Tapi jangan khawatir. Ada paman di sana. Paman Uzman. Jadi ngebut menipu rakyat melalui revisi akan dibalas oleh ngebut rakyat untuk melakukan uji materiel. Kegaduhan baru dibuat oleh DPR dan pemerintah. Akhirnya pengabdian atau penghambaan DPR kepada Jokowi untuk duduk di singgah sana ketua DPA diprediksi akan gatot, gagal total. Memang DPR ini seperti kurang kerjaan dan mengada-ada. Rugi besar rakyat harus menggaji anggota DPR dengan kualitas kerja seperti ini. Rakyat berhak untuk marah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu tadi yang dituliskan oleh Rizal Fadila. Seperti biasanya, strict to the point dan jelas, tegas apa yang mau dikatakan atau dituliskan atau disampaikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat revisi yang terburu-buru terhadap undang-undang One Team Press pasti ada tujuannya. Dan tujuannya biasanya untuk mewadai aspirasi yang juga pengen cepat. Aspirasi elit. Aspirasi seseorang. Bukan aspirasi masyarakat atau rakyat. Karena kalau aspirasi rakyat atau masyarakat tentu undang-undang dibuat dengan partisipasi masyarakat baik dalam tahap menggali ide dan pemikiran maupun drafting apalagi ketika pembahasan di DPR serta persetujuan di Paripurna. Tentu harus melibatkan rakyat. DPA ini bukan undang-undang yang penting untuk rakyat. Tapi berangkali benar, kata Rizal Fadila, penting untuk Jokowi. Penting juga untuk Prabowo. Why? Karena di undang-undang ini dua hal ya. Pertama, One Team Press itu menjadi DPA dan seolah-olah it seems ya sepertinya ingin dikesankan bahwa ini adalah lembaga tersendiri yang tidak directly di bawah presiden tapi semacam the independent body. Lembaga yang independent tetapi berisi orang-orang yang punya katakanlah grade lebih tinggi dibandingkan lembaga independent lainnya. Kalau KPU diisi oleh bocah-bocah kalau State Auxiliary Agency atau State Independent Body lainnya diisi oleh bocah-bocah bahkan orang yang bisa dikendalikan DPR maka DPA akan berisi orang-orang yang mengendalikan politik dan DPR. Jadi, bahkan presiden bisa jadi di DPA tersebut isinya Jokowi, para cukong-cukong orang-orang senior menjadi klub elit bagi Indonesia untuk cawe-cawe ngopi-ngopi, duduk-duduk tetapi menggunakan fasilitas negara. Bagi orang tertentu bukan fasilitas negaranya yang paling penting. yang penting itu adalah jabatan kenegaraannya yang membawa privilese yang membawa protokoler yang membawa keamanan dan kenyamanan termasuk perlindungan seandainya ada soal-soal yang terkait di masa lalu dalam bisnis, dalam hal kebijakan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia dalam hal politik dinasti dan lain sebagainya. Bagi Prabowo One Team Press yang kemudian berubah menjadi DPA ini juga wadah yang menguntungkannya. Untuk apa? Untuk menampung sebanyak mungkin pendukungnya yang senior yang tidak mungkin dia tampung semua dalam kabinet masuklah ke badan ini. Jangan-jangan dia bikin nanti 100 penasehat presiden atau 99 penasehat presiden seperti Asma Ulusna. Jadi karena itu sahabat-sahabat sekalian kita prihatin dengan hal-hal seperti ini. Bernegara kok seperti-seperti ini amat gitu. Berkali-kali kita disodori oleh sebuah undang-undang yang tiba-tiba disusun dalam gelap malam. Bahkan tanpa pembahasan sama sekali. Misalnya undang-undang revisi undang-undang KPK di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Nggak dibahas undang-undang itu. Undang-undang yang terkait dengan misalnya lagi Minerba. Wah itu juga penuh dengan konspirasi karena undang-undang yang kemudian menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020 ini memberikan perpanjangan konsesi kepada para penambang yang tidak lain penguasa. Ada Adaru di situ ya. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang terkait tambang batu bara terutama. Yang tadinya harus kembali ke negara kemudian diperpanjang dan tetap bisa dinikmati oleh segelintir orang. Ada undang-undang yang berasal dari Perpu yang memberikan kewenangan eksekutif dalam penggunaan anggaran negara tanpa harus mengikuti pakem undang-undang keuangan negara karena kita lagi COVID dan lain sebagainya. Jadi banyak undang-undang seperti itu yang sekadar mewadahi kepentingan kekuasaan eksekutif para elit para cukong para konglomerat tetapi bukan mewadahi kepentingan rakyat. Termasuk di dalamnya omnibus ketenaga kerjaan yang banyak diprotes sempat dibatalkan oleh mahkamah konstitusi tetapi ternyata ketika MK memerintahkan untuk membuat undang-undang dalam jangka waktu dua tahun eh Presiden Jokowi dengan santanya keluarkan Perpu lagi yang mirip dengan undang-undang Ciptaker sebelumnya. dan DPR sebagai lembaga pengawas sebagai lembaga legislatif tidak membatalkannya malah meng-endorse eh MK juga tidak membatalkannya makanya jadilah undang-undang Ciptaker versi Jokowi ini melaju sebagai sebuah undang-undang tanpa proses yang ejekuit yang mewadahi dari masyarakat. Nah DPR ini juga sepertinya akan seperti itu sudah di lobby anggota-anggota partai politik ketua-ketua umum partai politik mereka yang mau ribut dan bernyanyi pasti akan ada sanksinya atau mereka sengaja diam ada dua kemungkinan kemungkinan pertama karena ini akhir masa jabatan siapa tahu ada bekal yang bisa dibagi-bagi yang kedua kalau mereka terpilih Anda jangan coba-coba untuk protes otherwise Anda akan kena reshuffle loh nantinya tidak akan dilantik langsung digantikan urut bawahnya banyak yang terjadi terjadi kepada partai yang paling terkenal Gerindra tiba-tiba main geser main geser si X yang tadinya tidak terpilih tiba-tiba bertengger menjadi anggota legislatif terpilih yang diangkat atau dilantik karena kalau sudah dilantik dan kemudian dijadikan atau diinginkan pergantian itu butuh proses dan bahkan bisa ke pengadilan tata usaha negara segala tapi kalau tidak dilantik dan dilantik orang lain itu parah jadi sobat-sobat sekalian politik kita sedang tidak baik-baik saja karena menghadapi presiden yang mau pensiun tapi tetap ingin mencawe-cawe dan tidak ingin meninggalkan jabatan yang nikmat dan empuk ini atau jangan-jangan ada hal yang dia khawatirkan seperti yang sering saya katakan empat hal yang dikhawatirkan Jokowi ketika akan step down pertama keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia mungkin by commission bisa juga by omission pembiaran misalnya KM50 yang kedua kasus-kasus korupsi yang dilaporkan misalnya OBD Labadrun ke KPK melibatkan keluarganya bisa jadi dikhawatirkan juga kalau ini dibuka karena kalau bersih kenapa takut kenapa risih yang ketiga dinasti politik yang mau ditumbuh kembangkan harus dipupuk terus dimapankan jangan sampai layu sebelum berkembang kalau Gibran sudah dicangkok sebagai wakil presiden maka Bobina Sution akan dicangkok pula di Sumatera Utara sebagai gubernur lalu Gibran tinggal memilih antara DKI atau Jawa Tengah toh putusan MA sudah didapat walaupun putusan MA itu sekarang sedang di challenge substansinya di mahkamah konstitusi dan harusnya dikabulkan harusnya orang seperti Gibran tidak bisa mencalonkan diri sebagai gubernur karena belum berusia 30 tahun sekali lagi bukan Gibran tapi Kaisang kadang-kadang kita bingung kadang-kadang mana yang Gibran mana yang Kaisang setali 3 uang nah yang keempat adalah banyak proyek yang belum selesai yang paling spektakuler IKN ini menjadi pikiran Jokowi bagaimana proyek-proyek yang sudah dia inisiasi yang berangkali sudah ada izonisasinya tetap berada di tangannya baik langsung maupun tidak langsung jadi jangan sampai nanti penggantinya berubah haluan dia ingin memastikan melalui DPA mungkin Dewan Pertimbangan Agung tersebut agar proyek IKN terus proyek-proyek yang sudah diinisiasi dan di tangannya terus serta tentu dia tidak diproses baik karena kasus HAM maupun kasus KKN dan dinasti politiknya tumbuh subur kekuasaan ada batasnya kita tidak tahu apa yang terjadi setelah 20 Oktober mudah-mudahan sinar matahari seperti hari ini tetap menyinari Republik Indonesia ini Republik yang sesungguhnya bukan Republik mimpi mudah-mudahan kita akan tetap berjuang di jalan lurus dan jalan benar dan jangan khawatir karena tidak ada yang kita perjuangkan kecuali kebenaran dan kelurusan itu sendiri jabatan no way tidak khawatir tidak perlu khawatir tidak perlu takut hanya kesejahteraan dan tujuan bernegara yang benar yang sebenarnya menjadi mimpi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Jadas Dear Cheer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!